Alhamdulillah Orang yang bekerja Untuk menghidupkan hatinya Melawan nafsunya Orang ini kesehariannya Pekerjaannya Untuk menghidupkan hati Melawan hawa nafsunya Nah orang ini belum tentu Melakukan ibadah-ibadah mahduh kepada Allah Belum tentu dia hanya berzikir di rumah Belum tentu dia hanya baca Quran Tapi orang ini melakukan perkara-perkara Yang mengakibatkan hatinya hidup Nafsunya kalah Dia bisa pura-pura menjadi pengemis Dia bisa pura-pura menjadi orang-orang jahat Untuk melatih dirinya Nah ini orang muridun salikun Gulungan orang-orang yang ingin dapat ma'rifat kepada Allah Gulungan orang-orang yang menjalani satu jalan Menjalani satu tarikat Yang mendekatkan dirinya kepada Allah Orang ini pekerjaannya Berusaha selalu untuk hatinya hidup Nafsunya kalah Mereka golongan yang ketiga ini Apabila dipuji Dipuji orang Mereka takut Hatinya mati Takut nafsunya jadi kuat Ini kalau ada puji-pujian Yang ditujukan kepadanya Ini takutan Kalau hatinya ini menurun Nafsunya justru tambah kuat Mereka gembira Bila dicela mereka Mereka gembira Karena itu melemahkan nafsunya Dan hidup hati mereka Ini apapun Hal-hal yang menyebabkan Nafsunya lemah Menyebabkan hatinya hidup Itu mereka sukai Celaan itu biasa melemahkan nafsu Tapi Mengakibatkan hidupnya hati Nah itu mereka sukai Bila dicela orang Mereka justru suka Maka orang-orang muridin Orang-orang salikin ini Kerap kali mereka melakukan hal-hal Yang mengakibatkan diulu-ulu orang Kadang-kadang pakaiannya Kayak pakaian Cumpang jamping Kadang-kadang pekerjaannya Memungut sampah Supaya dihinakan orang Supaya dicaci maki orang Tujuan mereka apa Untuk menghidupkan hati Melemahkan nafsu Karena nafsunya Paling anti dicaci Nafsu paling anti Dicela Mereka lawan nafsu itu Itu banyak kan orang-orang suluk nih Yang pekerjaannya Bila jadi pengemis Bahkan Menurut saya jadi cupit Ada juga Jadi cupit Kisahnya jadi cupit nih Ketawan orang Pukuli orang Dipukuli orang Padahal Bukan ada main cupit Cuma pura-pura jadi cupit Dumpit orang diambil Di tengah orang banyak Mengambil dumpit orang Pada pukuli orang Bukan mencupit tujuannya Cuma untuk Menghidupkan hatinya Melatih dirinya Bagaimana Kalau dihinakan Orang dicaci maki Oleh orang itu Apakah masih hatinya ini Stabil Atau Atau sudah berubah Nah itu Orang-orang salikin Orang-orang muridin Orang-orang yang ingin Mencapai Tingkatan tinggi Dalam ma'rifat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan lupa Tonton subscribe Like and share Subhanallah 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 Subhanallah